Pacar baru Dodi Sudrajat disebut mirip Ayu Ting Ting, netizen ngamuk, bagai langit dan bumi. Ayah mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat sempat memamerkan kemesraannya dengan seorang perempuan berjilbab, akhir Agustus 2022 lalu. Informasinya perempuan berjilbab yang bernama Dita, dia disebut-sebut sebagai pacar barunya Dodi Sudrajat. Salfok pacarnya Deddy, tulis caption yang disertakan, dikutip dari matamata.com pada Sabtu 10 September 2022. Menurut salah seorang netizen, pacar baru ayah Anda mendiang Vanessa Angel disebut memiliki paras yang mirip dengan Ayu Ting Ting. Wajahnya nggak mirip Ayu Ting Ting nggak sih? Pas senyum, sambungnya. Cuplikan unggahan video pacar baru Dodi Sudrajat ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 220 ribu jumlah tayangan. Yuk kenalin Tante Dita calon mamanya Mayang dan calon neneknya Galaskai, tulis akun TikTok at Gustav Setiadi, dikutip pada Sabtu 10 September 2022. Perihal itu, sejumlah netizen ramai mengutarakan ketidaksetujuannya. Pacar baru Dodi Sudrajat disebut mirip dengan Ayu Ting Ting. Beda jauh, bagaikan langit dan bumi, tulis seorang netizen. Bayangannya aja nggak ada mirip-miripnya, ujar netizen lain. Mirip dari mana coba, ucap netizen lainnya. Diketahui belum lama ini, poin perselisihan utama antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat akhirnya mendapatkan keputusan akhir. Perseteruan dua besan dalam memperebutkan hak asu Galaskai yang sempat membuat gempar publik kini sudah berakhir. Lantas, benarkah Dodi Sudrajat sudah ikhlas melepas Galaskai ke tangan Haji Faisal? Ayah mendiang Vanessa Angel itu mengaku dirinya enggan berkomentar lagi soal hak asu Galaskai, karena banyaknya rasa sakit hati yang ia terima. Seperti sekarang ini, keputusan yang lalu juga tetap seperti itu. Dodi tetap dipersulit untuk bertemu Gala, jarnya. Permasalahan soal hak asu Galaskai seakan membuatnya buntung. Akhirnya, Dodi mengaku pasrah akan keputusan yang memang sudah ditetapkan. Ayah mendiang Vanessa Angel itu pun enggan lagi untuk menanggapi permasalahan yang sempat gaduh di Jagat Maya. Jadi ya sudah, Deddy gak mau mempermasalahkan itu, ucap Dodi Sudrajat. Kendati demikian, Dodi Sudrajat mengaku optimis bahwa Galaskai akan menemui dan berlari ke pelukannya saat sang cucu sudah dewasa. Kan nanti si Gala ini makin lama makin besar, bisa berpikir, bisa ada keinginan ingin ketemu juga dengan Deddy, ucapnya. Dodi Sudrajat terpaksa mengibarkan bendera putih karena ia enggan membuat sang cucu semakin bingung dan pusing dengan perseteruan dua kakeknya itu. Psikis galanya terganggu juga kalau untuk rebutan gitu, jadi lebih baik diserahkan aja sama yang kepengen memelihara. Dengan sebaik-baiknya, silahkan ucapnya. Tak mau kisru soal Galaskai, Dodi Sudrajat kini memilih fokus untuk menemani Mayang yang digadang-gadang kebanjiran job manggung. Yang penting Deddy sekarang lagi fokus sama Mayang yang setiap minggu udah banyak job perform di kafe-kafe, tutur Dodi. Sementara itu, Haji Faisal mengaku sangat bersyukur menjadi wali dari Galaskai. Saya tentu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali karena cucu kami tetap berada di tangan kami, kata Haji Faisal. Insya Allah semua kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pihak pengadilan, oleh pihak hukum kami akan mendidik dan menjaga cucu ini sampai besar, kata Haji Faisal. Terima kasih telah menonton!